Kukira, jadi umah siswa itu menyenangkan. Ya, seharusnya memang menyenangkan. Tapi, itu dulu, jauh sebelum pandemi ini datang. Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi corona disebut. Warga negara Indonesia yang terjangkir virus corona jenis. Kuliah online sepertinya suatu kejadian baru yang dirasakan bagi mahasiswa-mahasiswa semester 4 yang ada di dalam video ini. Kuliah, namun hanya sekedar menatap layar. Kuliah, hanya sekedar melihat tampilan slide powerpoint. Dan, kuliah hanya sekedar mengisi form kehadiran. Dulu, kuliah yang terlintas di otakku adalah romansa pertemanan yang indah. Berpakaian dengan bebas, tertawa bersama, sibuknya mengerjakan tugas hingga malam bersama teman. Atau, obrolan yang hanya seputar tempat yang harus dikunjungi saat menunggu pergantian kelas. Tapi, beginilah perkulihan kami sekarang. Ia, sibuk bertengkar sambil jaringan. Oh, connecting. Di mana dong? Yang lagi kelas sambil makan. Makan maso, contohnya. Saya akan menjelaskan seputar media online. Media online adalah sebuah sarana untuk berkomunikasi... Yang udah hafal banget sama presentasinya, tapi ternyata... Mohon lofti arah itu, mikrofonnya masih di mute. Ya, ke mute. Baik, terima kasih telah dilihatkan sebelumnya. Izinkan saya melanjutkan kembali presentasinya. Jadi, beberapa ciri-ciri media online. Lanjut fenomena paling sering, ketiduran. Kalau ini ada noise dari luar. Biasanya sih abang-abang jualan. Ini sih problem hampir semua perempuan. Belum lagi ada adik yang mau eksis. Alasan saya menggunakan produk ini adalah untuk menarik pelatihan. Atasan ke meja bawahan sarung. Hasilnya, hasil. Manajemen artis gitu ya. Dan inilah. TikTok kan emang paling asik sih. Kalau dari aku sih, sukanya kuliah online itu aku punya waktu yang banyak gitu loh buat kumpul sama keluarga-keluarga aku. Meskipun banyak tugas, tapi waktu selesai ngerjain tugasnya itu dan aku misalnya ketemu mereka, kebicanda ngobrol tuh, jadi energi aku kembali positif lagi gitu. Dan stresnya tuh hilang. Dan tiba-tiba yang terdekat kesel karena banyak tugas, capek, ngeluh tuh jadi hilang aja gitu. Senengnya kuliah online ya. Kuliah online itu yang enaknya itu karena lebih fleksibel. Bisa dilaksanain dimana aja dan sambil ngapain aja. Bisa sambil duduk, bisa sambil tiduran, bisa sambil makan, bisa sambil main, bisa sambil jalan-jalan. Ya asal gak ketahuan aja sih sama dosen atau asisten dosennya. Kan kebayang ya kalau ketahuan bisa diapain nanti. Gak akan diapa-apain sih. Kayak tadi cuma pesan-pesan. Saya kalau kuliah online, nyimak kok. Sukanya kuliah online, menurutku ya kita bisa sambil freelance, dapat uang, buat jajan. Sebagai pejuang PP alias pulang pergi, aku gak perlu repot bangun pagi-pagi dan macet-macetan di jalan. Karena baru bangun tidur aja, aku udah bisa langsung ikut kuliah. Sukanya kuliah online itu, kita gak perlu guru-guru ke kampus. Dengan buka laptop, buka zoom, udah langsung kuliah. Kalau bagi aku sih, enaknya kuliah online itu, kalau misalnya kita bangun tidur telat ke siangan, kita tuh gak perlu repot-repot mandi. Siap-siap pergi ke kampus kayak biasanya, udah ujung-ujungnya kelas yang masuknya telat. Tapi kalau misalnya kuliah online ini, kita juga buka handphone, buka grup WhatsApp, yang biasanya disitu udah dibagiin, link zoom oleh desain atau PJ. Jadi kita bisa masuk kelas, nanti telat. Senangnya kuliah online menurut aku, yang paling kerasa banget, itu kalau misalnya lagi terburu-buru atau hampir telat gitu, prepare untuk masuk kelasnya gak sehaktik kuliah offline. Misalnya ke siangan nih, bangun jam 6.58, ada kelas jam 7 pagi. Itu kayak masih memungkinkan untuk join kelas. Tapi kalau kuliah offline, jam segitu, ya pasti titip absen. Enggak, bercanda. Intinya kuliah online lebih santai sih. Enggak juga. Enaknya kuliah online, kita gak perlu takut ketinggalan materi. Tinggal lihat video dari dosen, scroll for point, udah. Kalau mau kumpulin tugas, juga gak usah repot-repot ke kampus. Tinggal buka aja Google Classroom. Kalau aku, sukanya itu adalah kita jadi lebih hemat, karena gak perlu bayar kosan, biaya bulanan makan, jadi uangnya bisa ditabung. Aku harap semuanya melalui apa seperti sebelum adanya. Terima kasih. 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 Terima kasih.